Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Dari Papua hingga dari Aceh hingga Papua. Senang sekali saya Kak Uji bisa menjumpai adik-adik sekalian pada kesempatan ini. Ini khususnya di lingkat sekolah SMK kelas 10. Insya Allah hari ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat menarik. Yang sangat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu materi biologi untuk topik kajian di bioteknologi. Namun sebelum itu sahabat rumah belajar yang sudah gabung, sudah 52. Saya sedikit ingin memberitahukan bagaimana nanti teknis dalam proses penyajian materi kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah sahabat rumah belajar bisa bertanya melalui room chat yang kita siapkan. Kemudian silakan angkat tangannya atau ring case di kolom chat. Dan mic-nya nanti akan dinyalakan oleh host kita pada kesempatan ini. Baik, tak kenal makata sayang. Ya Bang Mastan, betul ya? Iya, 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 iya. Oke, saya sahabat rumah belajar kali ini Kak Uji. Saya guru SMP Negeri Satu Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengajar mata pelajaran IPAS, spesialis fisika. Nah, pada kesempatan ini kita akan ditemani oleh guru hebat dari SMK Kesehatan Kalimantan Utara. Mastan, SPD. Halo Bang Mastan. Halo. Apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah, baik Pak Uji. Siap menemani adik-adik sahabat rumah belajar? Siap. Baik. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya mic ini saya serahkan kepada Pak Materi Hebat kita, Bang Mastan, guru biologi SMK Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, salah satu duta rumah belajar tahun 2017. Waktu dan tepat saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak pada Pak Uji. Rekan, sahabat, saudara saya dari Kendari. Salah satu guru hebat, guru berprestasi yang luar biasa. Yang hari ini bisa mendampingi saya. Sangat-sangat terkesan, Pak. Sudah bisa didampingi oleh Bapak. Terima kasih banyak. Oke, halo sahabat duta rumah belajar. Dimanapun berada. Adik-adik semuanya. Kali ini perkenalkan, tadi saya perkenalkannya sama Pak Uji lengkap. Jadi, tidak perlu lagi. Jadi, pada kali ini, pertemuan kali ini, kita akan masuk kepada materi yang sangat-sangat biasa kita temukan dan biasa kita rasakan, biasa kita, apa namanya, jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, yang kita juga tak sadar bahwa ternyata itu adalah salah satu dari bioteknologi. Jadi, bioteknologi, di sini itu banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita membeli tempe di pasar, membeli telur asin, dan lain-lain. Membuat minum susu. Itu kita nggak tahu. Ternyata itu adalah salah satu dari contoh adanya bioteknologi. Oke, sahabat rumah belajar, dan adik-adikku semua yang sempat ada dalam pertemuan kali ini, kita masih di rumah saja ya. Jadi, kita masih mengantisipasi, kita masih ingin memutus rantai penyebaran virus corona. Sehingga kita masih belajar lewat internet. Jadi, kita akan menjadi salah satu solusi konkret dalam pembelajaran online di seluruh Nusantara. Oke, baik. Bersama diterumah belajar, kali ini saya dampingi oleh Pak Oji. Kita akan memaparkan, kita akan menjelaskan. Iya, Pak? Oke. Kita akan memaparkan tentang bioteknologi. Oke, adik-adik, sahabat rumah belajar. Apa sih itu bioteknologi? Apa sih bioteknologi itu kok sampai-sampai ini masuk dalam rakaian materi, dalam pembelajaran daring, dalam rumah belajar. Karena memang sesuai dengan kurikulum 2013, untuk jenjang SMK, memang kita memiliki materi tentang bioteknologi. Ini merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, baik itu bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk atau bagian dari makhluk hidup, seperti enzim dan alkohol. Dalam proses produksi untuk membuat, memodifikasi, meningkatkan atau memperbaiki sifat makhluk hidup, serta mengembangkan mikroorganisme yang penggunaannya khusus. Jadi, bioteknologi itu memiliki pengertian penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam pengolahan bahan dengan memanfaatkan agensia jasad hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasad. Itu banyak, sebenarnya kalau pakar-pakar bioteknologi itu banyak sekali kalau kita mau jelaskan satu persatu. Dan itu waktunya tidak akan cukup. Kita cuma punya waktu 60 menit ke depan untuk memaparkan hal ini. Baik, adik-adik sahabat rumah belajar. Jadi, lanjut. Jadi, utama bioteknologi. Yang pertama itu ya pastinya adanya agent biology. Contohnya, enzim. Kemudian mikroba. Setelah itu sel tumbuhan, serta sel hewan. Kemudian, adanya pendaya gunaan secara teknologi dan industri. Tidak semua bioteknologi itu kita bisa buat secara konvensional. Tapi sekarang juga karena saya ini berkembangnya zaman, itu sudah ada bioteknologi yang secara teknologi dan dibantu dengan hal-hal di perusahaan atau industri. Produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Itu kalau memang sudah kita menggunakan teknologi. Memang sekarang lebih marak lebih banyak pemanfaatan pembuatan bioteknologi itu secara teknologi, secara modern. Kenapa? Karena orang lebih bermudah pekerjaannya itu kalau dibantu dengan mesin. Seperti itu. Kadang memang kalau kita memang masih memanfaatkan yang lama, memang seperti itu kita tidak terlalu, tidak terlalu, ini, apa namanya, tidak secepat yang dahulu. Contoh saja, membuat tape, membuat, membuat, apa namanya, tempe, seperti itu. Jadi, sebenarnya sekarang itu kita lebih dimanjakan dengan adanya teknologi. Sehingga kita bisa memodifikasi bioteknologi-bioteknologi yang dahulu, yang masih konvensional, bisa kita buat lebih cepat, seperti itu. Lanjut. Lanjut kita. Empat era perkembangan bioteknologi. Yang pertama, itu era bioteknologi generasi pertama. Bioteknologi sederhana. Penggunaan mikroba secara tradisional dalam produksi makanan dan tenaman, serta pengawetan makanan. Contohnya, pembuatan tempe, kemudian tape, cuka, dan lain-lain. Itu memang biasa, memang kalau zaman-zaman dulu, ya pastinya dibuatnya secara bioteknologi konfesional sekali, karena harus ditakar dan sebagainya, harus diukur berapa secara manual. Semuanya serba manual. Yang kedua, itu era bioteknologi generasi kedua. Itu contohnya, prosesnya berlangsung dalam keadaan tidak steril. Contoh, produksi bahan kimia, aseton, dan asam sitrat, pengelahan air limba, dan pembuatan kompos. Memang prosesnya berlangsung dalam keadaan tidak steril. Seperti itu. Jadi, produksi bahan kimianya itu contohnya aseton, asam sitrat. Kemudian, itu pengelahan air limba, dan pengelahan kompos. Memang, apa namanya, memang kalau pembuatan itu kompos, ya otomatis. Bagaimanapun kita mau sterilisasi di situ, memang agak susah. Karena pembuatan kompos, itu kita jarang melihat tangan kita steril. Karena memang, kita selalu menggunakan bahan-bahan yang ada, ya cangkul, dan lain sebagainya, delum, dan lain sebagainya. Itu memang kita susah untuk berlari dalam keadaan steril. Seperti itu. Oke, lanjut. Era bioteknologi generasi ketiga. Proses dalam kondisi steril. Contohnya, produksi antibiotik dan hormon, ya. Ini sudah otomatis steril. Karena antibiotik itu dibuat adalah untuk menghilangkan, ya. Menjaga agar kita tetap baik-baik saja. Dalam kondisi sekarang ini, ya seperti itulah. Bisa dibuat dengan bioteknologi generasi ketiga. Kemudian yang terbaru, bioteknologi yang baru, yaitu proses produksi insulin, interferon, antibody, monoklonal. Ya, nanti kita akan jelaskan itu. Mana tahu dalam perjalanan nanti, oh, apa itu Pak sebenarnya produksi insulin dan lain sebagainya. Itu akan nanti kita akan bahas di sesi tanya-jawab. Ya, jika ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sahabat-sahabat rumah belajar semuanya, wah, luar biasa tingkat kemampuannya kayak Pak Oji, ya. Ya, pintar sekali, gitu kan. Oke, pembagian bioteknologi. Bioteknologi itu hanya ada dua pembagiannya. Ya, yang saya bilang di awal tadi. Bahwa bioteknologi itu ada yang konvensional dan ada yang modern. Ya, memang dari dulu juga. Dulu ada mobil yang secara manual. Sekarang mobil canggih-canggih. Jadi, adik-adik semua, sahabat rumah belajar, Sekarang coba lihat saja. Kita ada sekolah, walaupun jadikan cuma satu kilo, udah naik motor. Kalau dulu naik sepeda. Sama bioteknologi. Kita ada yang konvensional juga, ada yang modern juga. Malahan sekarang orang-orang banyak sudah meninggalkan bioteknologi yang konvensional. Sama halnya adik-adik sekolah menggunakan sepeda. Sudah jarang lagi, bahkan tidak ada. Semuanya menggunakan motor. Oke, ini dia bioteknologi. Bioteknologi konvensional. Jadi, merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk memproduksi makanan. Ciri-ciri bioteknologi konvensional, jadi yang pertama tidak menggunakan alat yang canggih. Yang kedua, menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa sih, Pak? Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berkurang sangat kecil, yang hanya bisa dilihat menggunakan alat yang tentu ya. Tidak bisa menggunakan mata telanjang. Jangan berpikiran yang aneh-aneh tentang mata telanjang. Mata telanjang itu mata yang tanpa alat bantu. Seperti apa? Seperti mikroskop ya. Jadi seperti itu. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Kalau saya bilang, kita tidak bisa melihatnya dengan menggunakan mata yang telanjang. Mata telanjang maksud saya. Seperti itu, Pak Oji. Mata telanjang, Pak Oji. Kemudian prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Fermentasi itu merupakan proses dasar untuk mengubah suatu bahan menjadi bahan lain dengan cara sederhana dan dibantu oleh mikroorganisme. Jadi banyak sekali cara-caranya memang yang digunakan itu cara fermentasi. Jadi prosesnya itu untuk mengubah suatu bahan menjadi bahan lain dengan cara sederhana. Contohnya pembuatan tempe seperti itu. Memang dia di fermentasi ya. Itu kacang keledai. Kedelai, kacang kedelai itu yang di fermentasi menjadi tempe yang kita makan sehari-hari yang rasanya luar biasa enaknya. Tempe itu luar biasa. Itu hanya proses bioteknologi konvensional yang menggunakan mikroba, mikroorganisme untuk proses pembuatannya jadi tempe yang kita konsumsi hampir sejak hari. Apalagi selama kita masa di rumah saja. Kita yakin dan percaya. Sahabat-sahabat rumah belajar semua dan adik-adik pasti senang makan tempe. Maupun tahu seperti itu. Jadi ya memang enak dan hanya menggunakan cara bioteknologi konvensional. Lanjut, penerapan bioteknologi konvensional. Pengelolaan bahan makanan. Bahan makanannya itu ada susu, ada kedelai, ada air kelapa, ada buah anggur, ada juga dalam bidang pertanian. Kemudian kalau susu, itu hasilnya adalah Biasa kita lihat dengan keju, yoghurt, kemudian mentega, itu semuanya dari susu. Jadi dalam pembuatannya itu, nanti kita akan bisa menggunakan mikroorganisme-mikroorganisme yang digunakan. Nanti kita share nanti powerpoint-nya semua. Nanti sederhana semua file-nya pada host, nanti adik-adik semua bisa melihat itu ada mikroorganisme. Apa sih yang digunakan dalam pembuatan keju melalui bahan makanan susu? Itu ada venicillum. Pokoknya ada lactobacillus sp di situ. Jadi dalam pembuatannya keju itu ada lactobacillus sp. Jadi nanti di situ, adik-adik bisa melihat mikroba apa sih yang diperkai seperti itu. Kemudian ada yang dibuat dalam yoghurt. Biasanya kalau yoghurtnya berhasil, rasanya pasti enak. Tapi kalau yoghurtnya tidak berhasil, pasti rasanya kecut sekali dan seras apa, baunya bau-bau basi seperti itu. Biasa menggunakan lactobacillus untuk membuat yoghurt. Kemudian untuk pembuatan, apa namanya, pembuatan mentega, kemudian kedelai dalam pembuatan tempe dan kecap. Kita menggunakan risopus. Jadi kemudian nanti, inilah semuanya mikroba-mikroba yang digunakan dalam pembuatan bioteknologi konvensional. Kemudian air kelapa, kita bisa membuat nata de coco. Seperti itu kita rasik sedemikian rupa, sehingga bisa menjadi nata de coco yang biasa, ibu kita beli pada saat ingin berbuka puasa. Itu kan sangat luar biasa itu minum nata de coco. Kampur sirup sedikit, maja, bisa dimakan enak. Kemudian buah anggur, itu bisa menyaksisnya anggur seperti itu. Padahal mikrobanya, itu Saccharomyces elipideus. Jadi itu yang biasa kita gunakan dalam pembuatan anggur yang biasa, yang banyak, yang sekarang sih rata-rata memang anggurnya kebanyakan yang sudah tidak, apa ya, kita tidak lagi dikonsumsi oleh anak-anak di masa remaja, seperti itu. Kemudian dalam bidang pertanian, peranaman secara aeroponik, kemudian peranaman secara hidroponik. Memang peranaman ini adalah solusi. Solusi bagi kita semua yang memang di rumahnya, lahannya tidak terlalu luas untuk menanam tanaman, dan dia mempunyai bakat untuk menanam, seperti itu. Sehingga memang kita harus menggunakan bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian. Oke, kita lanjut ke dalam bioteknologi modern. bioteknologi modern itu merupakan pemanfaatan mikroorganisme yang direkayasa. Jadi bisa kita ubah, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh, ciri-cirinya bioteknologi modern, menggunakan alat-alat yang canggih, ya sekarang luar biasa, pembuatan yoghurt tidak lagi menggunakan karang, semuanya menggunakan mesin, kemudian menggunakan enzim, ya, kemudian melibatkan DNA, dioksili bosa, nukleat esit. Jadi, semua itu, itu semuanya serba modernisasi, seperti itu. Jadi, nanti kita tidak repot-repot lagi, apa, nanti kalau mau, ini contohnya seperti ini, prinsip-prinsipnya, itu seleksi dan persilangan, kemudian analisa genetik, kemudian mengulur jaringan, kemudian rekombinasi DNA, dan analisa DNA, ya. Kalau seleksi, nanti ada penjelasannya di belakang, ya, seleksi, persilangan, ya, analisa genetik, itu semuanya sudah termasuk dalam bioteknologi modern. Ya, apalagi ada sekarang itu kan, yang lagi marak-maraknya, itu cloning, ya, itu cloning itu merupakan, apa ya, pribiasa, ya, bioteknologi modern. Seleksi dan persilangan, proses seleksi, dilakukan dengan memanipulasi DNA. Saya yakin, sahabat-sahabat di rumah belajar semua, memiliki DNA, yang ada pada mikroba, tanaman, atau hewan, agar menjadi mikroba. Tanaman, atau hewan, dengan simpat yang lebih baik, sehingga, apabila disilangkan, akan menjadi bibit unggul yang baik, untuk masa depan. Contohnya, ya, ayam, leghorn, sapi, aizir, ya, jadi, itu, sebenarnya sudah banyak persilangan di situ. Contohnya saja, kalau kita duduk di Indonesia, ayam kampung, itu kan bukan ayam kampung itu, nyata-nyata itu ayam di tempat kita, bukan, sebenarnya sudah persilangan sebenarnya. Ya, cuma kita merasa bahwa, kita memberikan nama dia, ayam kampung, supaya, benar, dia asli sini, padahal tuh, ayam itu sudah persilangannya sebenarnya. Ya, kemudian, kayak kita mengambil, apa, kalau untuk kaya rekorban, biasanya, kenapa kita beli sapi dari Australia, yang mahal-mahal, dan besar-besar, padahal di Indonesia sudah ada, tempat persilangannya, seleksinya sudah ada, ya, untuk kami di Kalara sudah ada tempatnya memang, untuk persilangan, dan memang, sapinya sudah besar-besar, karena memang, ada importer yang, mengambil sapi, yang dari luar, gitu, kemudian disilangkan sama sapi lokal, seperti itu. Kita sebutnya sapi lokal, ya, karena nggak ada sapi, sapi kampung, gitu kan, ya, jadi kemudian, analisa genetik, analisis genetik, proses ini mempelajari ciri, atau sifat, dan gen mahluk hidup, dari generasi ke generasi, untuk mendapatkan sifat, atau ciri yang unggul, serta interaksi antar gen, dan lingkungan, agar menghasilkan keturunan yang baik, ya, jadi, ini, kalau kita memperbaiki keturunannya, ya, kita harus analisa genetiknya dulu, yang pentingnya, sapi ini gemuk, tapi pendek, gitu kan, bagaimana kita supaya bisa, mendapatkan hasil, sapinya gemuk, tinggi, yaudah, kita analisa genetiknya, kalau bagus, kita menganalisanya, dan pas, kita bisa menghasilkan nanti, keturunan, yang benar-benar, bahwa contoh, sapinya gemuk, dan tinggi, gitu kan, berarti, setelah kita analisis genetiknya, ternyata benar, dan kita analisis genetiknya, kita rekayasa lagi, ternyata hasil produk dari sapi, jatuh menunjuknya ini, hasilnya adalah sapi besar, dan, gemuk seperti itu, ya, bukan gemuk pendek, kayak Doraemon, ya, seperti itu, oke, lanjut, kultur jaringan, oke, kultur jaringan, atau kultur in vitro, atau kisu kultur, adalah, suatu teknik, untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ, dan menumbuhkan bagian tersebut, pada nutrisi, yang mengandung zat, pengatur tumbuh, tanaman, pada kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut, dapat memperbanyak diri, dan regenerasi menjadi tanaman sempurna kembali, ya, jadi biasanya, kalau sudah kita lihat, alat tanaman yang, sudah tidak, apa namanya, apa namanya, kita mau, tanaman itu, saya maunya, mangga ini, saya silak, saya kultur jaringan dulu, sama, mangga, contohnya, mangga-mangga dari, mangganya, satunya, mangga apel, satunya, mangga, mangga kueni, kita kultur jaringan, supaya apa, kita akan melihat, nanti regenerasinya dia, tanamannya sempurna kembali, atau tidak, gitu, apelan itu sudah mati, yang satunya, kita kultur jaringan, sama tanaman yang satunya, yang masih bagus, kita mau, apakah nanti, pertumbuhannya itu akan lebih baik, dan hasilnya juga maksimal, atau bagaimana, kita akan lihat, apakah dia bagus, atau tidak, seperti itu, kemudian, yang berikutnya, itu rekombinasi DNA, proses transfer, segmen DNA, dari satu organisme, ke DNA organisme lain, dinamakan, rekombinasi DNA, kedua organisme itu, dapat saja, tidak memiliki hubungan, atau kekerabatan, penyisipan gen manusia, pada bakteri, Bacillus, sehingga, bakteri tersebut, dapat memproduksi insulin, seperti itu, kita sisipkan gennya manusia, tapi tidak masalah, ini kan namanya juga, rekayasa, kita rekombinasi DNA kita, kemudian, analisis DNA, proses reaksi, rantai, polimeris, sehingga, dapat membuat, kopi, atau salinan, dari DNA, proses ini, berguna, untuk, memetakan DNA, sehingga, dapat, diketahui, dengan pasti, DNA, dari satu organisme, untuk, menentukan, genetik, keturunannya, teknik ini, biasanya, digunakan, untuk mendapatkan, atau, mengenali, DNA, dari korban-korban, kecelakaan, yang selanjutnya, didentifikasi, oleh tim forensik, contohnya, kebakaran pesawat, contohnya, kita next speed, kemudian, kita, hilang, kemudian, yang didapat, hanya tangannya saja, atau yang didapat, hanya kakinya saja, atau hanya jempolnya saja, seperti itu, disesanya, sedemakan sama ikan, seperti itu, jadi, bagaimana, kita analisis DNA-nya, ini DNA-nya siapa, apakah DNA-nya Syahnas, atau DNA-nya siapapun, atau DNA-nya Pak Oji, ya Pak Oji ya, bisa jadi, DNA siapapun itu, bisa saja, kita enggak tahu, jadi caranya, salah satunya jalan, yaitu, supaya bisa jadi, analisis alitim forensik, ya kita harus analisis DNA itu, supaya apa, supaya kita tahu, oh ternyata ini, jasadnya si A, ini jasadnya si B, ini jasadnya si C, seperti itu, ya, oke, lanjut ke teknologi, yang mendasari bioteknologi, teknologi antibody, monoclonal, atau TAM, TAM menggunakan, sel-sel sistem, imunitas, yang disebut antibody, dengan mengetahui, cara kerja antibody, maka kita dapat, memanfaatkannya, untuk keperluan deteksi, dan lokalisasi, TAM saat ini, telah digunakan, untuk deteksi kehamilan, alat diagnosis, berbagai penyakit infeksi, dan deteksi sel-sel kanker, ya, jadi teknologi TAM ini, bisa sudah untuk, mendeteksi kehamilan, ya, jadi, ini bisa menggunakan, alat diagnosis, berbagai penyakit infeksi, dan deteksi sel-sel kanker, ya, kanker, kemudian, yang kedua, teknologi bioproses, teknologi bioproses, menggunakan, sel-sel hidup, atau komponen, mekanisme, biokimia, untuk, mensintesis, menguraikan, dan, membebaskan, energi, termasuk, teknologi bioproses, adalah, fermentasi, dan, biodegradasi, ya, jadi, teknologi bioproses, menggunakan, sel-sel hidup, atau komponen, mekanisme biokimia, untuk, mensintesis, oke, lanjut, teknologi sel, dan kultur jaringan, teknologi sel, dan kultur jaringan, adalah, teknologi, yang memungkinkan, kita, menumbuhkan sel, atau jaringan, dalam, nutrien, yang sesuai, di laboratorium, teknologi ini, dapat dilakukan, pada tanaman, maupun hewan, teknologi sel, dan kultur jaringan, yang bisa dilakukan, pada, tanaman, maupun hewan, tidak, untuk manusia, ya, kemudian, teknologi, biosensor, teknologi biosensor, merupakan, gabungan, antara, biologi, molekuler, dan, mikro, elektronika, teknologi biosensor, dapat digunakan, dalam berbagai bidang, seperti, pengukuran, kesegaran, suatu bahan pangan, memonitor, suatu proses industri, dan, mendeteksi, senyawa, yang terdapat, dalam jumlah kecil, di dalam, darah, ya, jadi, itu, biosensor, ya, saya yakin, semua sahabat-sahabat, dutur, rumah belajar, dan adik-adik semua, sahabat rumah belajar, pasti paham, dengan teknologi biosensor, kemudian, reasa genetika. Reasa genetika, atau teknologi DNA, rekombinan, merupakan, tulang punggung, dan pemicu lahirnya, bioteknologi molekuler. DNA rekombinan, dikonstruksi, dengan menggunakan, materi perubahan, secara terarah, pada suatu materi genetik, tertentu. Rekayasa genetik, merupakan usaha manusia, mencari varietas, atau galur, yang paling sesuai. tidak saja itu banyak, itu sekarang, rekayasa-rekayasa genetik, itu banyak. Ya, tapi, semoga itu hanya untuk, tumbuhan dan hewan, tidak digunakan, untuk manusia. Kemudian, teknologi rekayasa protein. Teknologi rekayasa protein, sering digunakan, bersamaan dengan, dengan rekayasa genetik, untuk, meningkatkan profil, atau kinerja, suatu protein, dan untuk, mengkonstruksi, protein baru, yang secara alami, tidak ada. Dengan teknologi, rekayasa protein, kita dapat meningkatkan, daya katalisis, suatu enzim. ya, ya, jadi, sehingga, dapat lebih produktif, pada kondisi, proses-proses industri. Oke, sahabat-sahabat rumah, juga rumah belajar, itu, penerapan, biotehnologi modern, itu bisa, pada rekayasa genetika, DNA rekombinin, biotehnologi, di bidang kedokteran, biotehnologi, di bidang pertanian, biotehnologi, di bidang peternakan, biotehnologi, bahan bakar, masa depan, kemudian, biotehnologi, pengolahan limbah. Oke, sahabat rumah belajar, rekayasa genetika, atau DNA rekombinin. DNA rekombinin, merupakan, organisme transgenik, memiliki komposisi gen, yang telah diubah, dengan cara menisipkan, gen lain ke dalam, plasmid, sehingga, menghasilkan individu, yang memiliki, sifat tertentu, sesuai keinginan, si pembuat. Oke, saya, stop sebentar, karena, karena waktu kejadian. Pak Uji, saya, stop sebentar, karena ajan. Oke. Sahabat rumah belajar, adik-adik jenjang SMK kelas 10, materi ini lagi, setelah sejenak, karena azan. Bagi adik-adikku sekalian, yang ingin bertanya, setelah selesai azan, mungkin sebelum lanjut, boleh, dengan dua cara, yang pertama, silahkan mengklik, ikon tangan, atau raise hand, dan, mengajukan pertanyaan, melalui, via chat, di room chat, yang telah kami sediakan. Terima kasih. Terima kasih banyak siswa kita, ada yang sedih. Saat ini, Bang Mastan, 65 orang. Alhamdulillah. Tadi sempat mencapai 71, dan sebagainya. kikmur, terima kasih. Tadi sempat mencapai 78, desirat sekali. tadi sempat mencapai perilata, kita prihlaikan女 yang어주 felony. Terima kasih. Ternyata ada anak SMP yang masuk. Iya, baru saya ingat. Kau uji ingat ternyata materi ini ada juga di SMP kelas 9. Di materi bioteknologi. Keren. Terima kasih. 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 dua sel bagi dari spesies yang sama maupun berbeda supaya terbentuk sel atau hibridoma. Fusi sel diawali oleh pelebaran membran dua sel, serta diikuti oleh peleburan sitoplasma atau plasmogami, dan peleburan inti sel atau karyogami. Itu untuk fusi sel. Kemudian teknologi plasmid. Plasmid merupakan lingkaran dioksisi bosan nukleic acid atau DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri atau ragi di luar kromosomnya. Atau plasmid digunakan sebagai vektor atau pemindah gen ke dalam sel targetnya. Itu yang terdapat di bawah. Jadi dia buat plasmidnya sesuai dengan atas plasmid digunakan sebagai vektor atau pemindah gen ke dalam sel targetnya. Ini sel targetnya ya. Ya, kita pindahkan. Lanjut. Kemudian selanjutnya itu rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA adalah proses penggabungan DNA-DNA dari sumber yang berbeda dari sumber-sumber yang berbeda. Jadi itu rekombinasi DNA. Jadi penggabungannya DNA semua digabung dari mana-mana saja. Karena kita mau merekombinasi. Kita akan melihat mana sih DNA-DNA yang bagus itu. Rekombinasi. Supaya jadi nanti rekombinasinya bagus lah. Apakah nanti dia ada tekniknya di situ rekombinasi. itu apakah diisolasi aja DNA-nya. Apakah dipotong atau menyambungkan DNA-nya atau masukkan DNA ke dalam sel hidup itu. Jadi apakah kita cari yang mana. Makanya untuk DNA-nya kita kasih apa DNA-nya dari mana. Kita ambil sumber yang mana. Kita gabungkan. Jadi sehingga nanti kita akan apakah kita memotongnya. Apakah kita mengisolasinya. Apakah kita menyambung DNA itu atau menggabungkan atau masukkannya langsung ke dalam sel hidup. Perangkat yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinasi atau rekombinan itu ada enzim restriksi. Ini digunakan untuk memotong DNA. Kemudian enzim ligase digunakan untuk menyambung DNA-nya. Kemudian plasmid digunakan faktor untuk mengklonkan mengkloning fragment DNA-nya. Kemudian transposon digunakan untuk menyisipkan penandanya. Kemudian pustaka genom untuk menyimpan gen atau fragment DNA yang telah diklon dikloninkan. Seperti itu. Ini contohnya isolasi of rekombinasi DNA crons. Ini contohnya. Ini faktor yang tadi saya jelaskan. Kemudian rekombinasi faktornya. Kemudian rekombinasi faktor dibantu dengan bakteri E.coli. Ini jadi hasilnya yang seperti ini. Kemudian ini ada antibiotiknya. Nyata banyak. Ini dibantu dengan E.coli with factor proliferate. Kemudian yang antibiotiknya itu dibantu dengan E.coli without factor dice. Seperti itu. Sudah ngerti kan adik-adik semua? Pak Uji paham. Orang kimia. Oke, lanjut. Aplikasi DNA rekombinan. Yang pertama cloning. Cloning adalah penggunaan sel somatik organisme multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Cloning ini bisa dilakukan pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Tapi kalau untuk sekarang janganlah pernah meng-cloning manusia. Cukup tumbuhan dan hewan saja. Jangan sampai kita meng-cloning manusia. jadi memang itu adalah penggunaan sel somatik organisme multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Kalau sapi kita cloning, why not? Tidak masalah. Tumbuhan kita cloning, tidak masalah. Manusia jangan. Ini contoh cloning-nya. Contoh cloning-nya. Ini cloning-nya diambil sel dari jantan itu kemudian dimasukkan ke sel betina sampai proses penyentuhan. Tanpa disentuh sudah jadi individu baru. Tapi tidak tahu itu hasil cloning-nya dari hewan mana seperti itu. Atau tumbuhan mana. Ini manusia. Dia mengambil sel dari si jantan kasih ke betina tapi tidak tahu itu jantan dari mana. Tanpa proses perkawinan. Dicloning langsung. Mau tidak? Saya yakin tidak ada yang mau untuk manusia. Seperti itu. selanjutnya banyak teknologi di bidang kedokteran. Oke Pak G masih 3 jam ya Pak G untuk saya Pak G masih lama ya? Masih. Oke lanjut masih 3 jam. Pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang diperoleh dari satu sumber tunggal. kemudian yang kedua ini adalah pembuatan vaksin. Vaksin digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin didapat dari virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau raci yang diambil dari mikroorganisme tersebut. Mungkin ini bisa kita gunakan dalam masa-masa ini dalam menyerang atau memerangi corona. Mungkin kita bisa buat vaksinnya, tapi kita belum ada penelitian. Jadi mungkin teman-teman yang dalam bidang doktornya mungkin sudah pernah ada penelitian terhadap hal ini, sehingga mereka tahu apa sih vaksin yang bagus untuk pembuatan apa, pelemahan atau membunuh sekaligus virus corona ini. Seperti yang kita tahu bahwa sudah ada dan itu hasil riset dari mereka. Kemudian pembuatan antibiotika. antibiotik adalah satu zat yang dihasilkan oleh organisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme lain yang ada di sekitarnya. Jadi antibiotik ini nanti bisa menghambat pertumbuhan organisme lain yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita kasih antibiotik untuk kita supaya baik, belum tentu itu baik untuk daerah sekitar kita. Seperti itu. Kemudian pembuatan hormon. misalnya insulin. Hormon pertumbuhan, kortison, dan testosteron. Saya yakin kalau hormon kalau tuan anak SMK apalagi SMK kesehatan kalau masalah hormon, luar biasa. Luar biasa lah jurnya kalau dijelaskan tentang hormon. Kemudian bioteknologi dalam bidang pertanian. Yang pertama pembuatan tumbuhan yang mampu mengikat nitrogen. kemudian pembuatan tumbuhan yang tahan akan hamat. Manfaatnya apa dalam bioteknologi dalam bidang pertanian? Yang pertama para petani yang dahulu menanam secara tradisional, ini bisa meningkatkan produksi pertanian. Dapat tercipta tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri, sehingga tanaman itu tidak perlu lagi disemprotkan insektisida. Jadi kalau kita dalam tanaman ini enak nih. Cukup ditanam, disiram, gak usah repot buat pupuk dan pesticidanya. Itu kalau kita menerapkan bioteknologi dalam bidang pertanian. Dengan teknik untuk jaringan, tanaman dapat diperbanyak dan tumbuh dalam waktu yang singkat. Kualitasnya bagus, singkat, dan semuanya sama seperti tanaman aslinya. kemudian dapat diciptakan tanpa biji. Itu hasil dari bioteknologi di bidang pertanian. Kemudian kapas bed. Kemudian jagung tahan herbicida. Ini menggunakan teknologi pertaniannya. Bioteknologi pertaniannya. contohnya transgenik kemudian normal. transgenik. Kemudian selanjutnya bioteknologi dalam bidang pertanian. Ditemukannya inseminasi 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 buatan. Untuk memperoleh hewan ternak dengan kualitas yang baik, dengan rekayasa genetik, dapat diciptakan hormon pertumbuhan hewan buatan atau BST, bifon somatotropin hormon. Hormon tersebut direkayasa dari bakteri yang jika diinfeksikan pada hewan dapat mendorong pertumbuhan dan menaikkan produksi susu sampai 20%. Kemudian perkembangan teknik fertilisasi in vitro atau bayi tabung yaitu embryo dapat dihasilkan di luar kandungan sapi unggul dan dapat diimplantasikan ke sapi betina yang tidak unggul dari spesies yang sama sehingga dengan demikian akan cepat diperoleh banyak sapi unggul bayi tabung fertilisasi in vitro. Mau bayi tabung Pak Uji? Bagus itu cuma mahal Bang Mas Tan. Iya mahal sekali bayi tabung makanya digunakan biasa untuk hewan. Kemudian contohnya itu kambing sapi lomba dan ayam telah digunakan sebagai penghasil antibody protein protektif yang membantu sel tubuh mengenali dan melawan senyawa asing atau antigen seperti itu. Kemudian selanjutnya bioteknologi bahan-bakan masa depan. Alternatif bahan-bakan masa depan untuk menggantikan minyak adalah biogas. Bioteknologi itu selalu berhubungan dengan hal-hal baru. Sebenarnya bukan baru. Cuma ada di sekitar kita cuma kita tidak memanfaatkan hal ini. Biogas adalah gas yang berasal dari makhluk hidup yaitu hewan dan tanaman. Biogas diproduksi oleh bakteri dari bahan organik di dalam kondisi hampa udara atau anaerobic proses. Proses ini berlangsung selama pengolahan atau fermentasi. Gas tersebut sebagai sebagian besar berupa mentan dengan rumus molekul CH4 dan karbon bioksida dengan rumus molekul CO2. biogas itu biasanya kalau memang biotehnologi itu bahasa depan itu biasanya kalau seperti tarakan ini itu di pemotoran sapi itu sudah ada memang mereka membuat biogas. Jadi mereka itu masak menggunakan hasil dari potoran sapi. Jadi nanti dia potoran sapinya itu fermentasi. Tapi kalau kita tahu asalnya yakin dan percaya tidak akan ada yang makan. kalau kita masak menggunakan biogas ini. Tapi kan bau yang keluar dari situ tidak ada bau lagi bau tes sapi. Karena sudah ada fermentasi. Sama dengan potoran manusia juga bisa dijadikan hal seperti itu. Digumpulkan dalam satu WC masal nah nanti itu akan di fermentasi menjadi biogas. Bisa sebenarnya. Untuk manusia juga bisa. Jadi jangan takut. Bukan hanya untuk hewat. Tapi manusia juga bisa digunakan supaya lebih produktif. Ada guna-gunanya seperti itu. Kemudian bioteknologi pengolahan sampah. Pengolahan limbah. Bioteknologi pengolahan limbah itu ada sampah kemudian ada proses pyrolisis. Proses pyrolisis yaitu proses dekomposisi bahan-bahan sampah dengan suhu tinggi pada kondisi tanpa oksigen. Dengan cara ini sampah dapat diubah menjadi arang atau gas. Misalnya metana dan bahan anorganik. Memang kalau untuk pengolahan sampah saya yakin di semua kota itu sudah ada. Cara pengolahan sampah yang baik itu bagaimana? Mau diapakan itu sampah hasil? Memangnya hasil sampah plastik banyak. Sedangkan kita galakan sekarang itu tidak boleh lagi menggunakan sampah plastik. Sehingga banyak yang mengolah sampah plastik itu tidak lagi menggunakan plastik itu karena penggunaan plastik itu susah. Kalau kita dikubur sama plastik dikubur kita sudah menjadi tulang belulang plastiknya tidak akan berubah apa-apa. Mungkin hanya warnanya yang mudah plastiknya tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan ada perubahan. Seperti itu. Jangan dicoba ya. Nanti ada yang coba pula. Manusia dikubur di sampingnya sampah plastik. Jangan sampai seperti itu. Kemudian ada pun dampak positif dari bioteknologi. Sebenarnya kita bahas bioteknologi tentang apa-apa yang baru yang bisa dibuat oleh manusia untuk kehidupan yang lebih masa depan sebenarnya. Yang pertama itu membantu dalam menemukan dan mengembangkan bahan kebutuhan pokok manusia seperti bahan makanan, pakaian, peralatan dan perumahan serta energi. Kemudian dampak positif bioteknologi menemukan berbagai penyebab dan pengobatan berbagai macam penyakit baik pada manusia, hewan, maupun tubuhan. Jadi banyak dampak positif dari bioteknologi. Kemudian menemukan di bitunggul baik hewan ternak maupun aman pertanian yang membantu menyelesaikan masalah parang. Kemudian menyingkap rahasia proses-proses kehidupan, kewarisan sifat dan gen sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengkaji dan melestarikan seluk-beluk lingkungan lebih dalam dengan tujuan untuk kelestarian kehidupan. kemudian yang ke-6 pengolahan limbah rumah tangga dan industri yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan organisme pengolahan limbah yang telah ditemukan. Kenapa? Karena selama ini itu banyak pengolahan limbah yang tidak baik. Pengolahan limbah yang tidak baik. Limbahnya ada dibuang ke dekat sungai, ke dekat-dekat permukiman warga dan itu menyebabkan bau dan sebagainya dalam merusak lingkungan. Tapi dengan bioteknologi itu sudah ada organisme menggunakan organisme apapun itu bisa organisme yang bisa mengolah limbah yang telah ditemukan. Kemudian dampak negatif dari bioteknologi digunakan untuk senjata biologis. Kemudian bakteri dan virus yang mematikan dapat digunakan sebagai senjata biologis untuk usenakan manusia. Kita walau alam tentang corona karena ini adalah virus kalau kami dari biologi tetap ini adalah virus yang harus ditemukan vaksinnya. Kemudian memunculkan organisme strain cahat dengan adanya rekayasa genetik simpat-simpat malam hidup dapat diubah dengan mudah. termasuk menyisipkan gen jahat yang dapat digunakan untuk membunuh atau meneror manusia. Kemudian yang ketiga mengganggu keseimbangan lingkungan organisme lebih hasil organisme baru hasil rekayasa manusia dikhawatirkan akan dapat memenangkan kompetisi dan menyingkirkan organisme yang telah ada di alam sehingga dapat menimbulkan ketidak seimbangan alam. Jadi jangan karena bioteknologi kita membuat bioteknologi itu sebagai seperti tewa lah. Semua bisa dibuat dengan bioteknologi. yang spermanya berasal dari bang sperma. Yang si jantannya kita tidak tahu dari mana bapaknya jantannya itu siapa sampai dia bisa punya bayi padahal dia punya suami walaupun dia belum hamil. Karena dia punya bayi dia membuat bayi tabung yang diambil spermanya dari bang sperma. Nanti anaknya lahir kita tidak tahu. Itu dia diambil dari bang sperma. Nah sperma siapa yang diambil? Hal ini tentu akan mengaburkan status anak dan menimbulkan permasalahan di lain waktu. Jelas sekali. Nanti kita akan tes DNA-nya. Kalaupun ada ibunya bapaknya. Jadi kita jangan terlalu menganggap bahwa dengan adanya bioteknologi semuanya bisa lah. Bisa kita atur. Kita bisa bercepat. Tidak bisa. Karena semua itu ada prosesnya. Semua itu butuh sesuatu yang mendasar. Kita harus buat bioteknologi ini benar-benar bahwa kita membuat sesuatu yang baik tanpa merugikan orang lainnya. Tanpa merugikan mahluk lainnya. Kalau kita mau bioteknologi kita mau cloning hewan kita memperbaiki hidupan hewan kita mau mendapatkan produk yang bagus dari tumbuhan kita mendapatkan produk yang bagus dari hewan silahkan melakukan bioteknologi. Tapi kalau kita mau mencari anak yang baik dari bayi tabu menggunakan bak sperma stop 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 bioteknologi. Itu kita tidak sarankan. Makanya kita jelaskan di sini supaya sahabat-sahabat rumah belajar semua serta adik-adik sahabat rumah belajar semuanya bisa paham bahwa ilmu itu tidak semuanya kita bisa masukkan dalam sebuah kehidupan kita. Tapi kita juga harus menyaring. Oh ini boleh ini tidak boleh. Yang boleh kita ambil yang tidak boleh berasingkirkan. ini akan menjadi ilmu di masa mendatang pas ini. Oke adik-adik sahabat rumah belajar mungkin untuk sementara sekian karena memang saya hanya memaparkan sampai dampak negatif dari bioteknologi saja. Tidak perlu masuk sampai ke dalam-dalam karena memang yang saya memaparkan hanyalah tentang bioteknologi dalam skala sekolah SMK. Ya seperti itu. Oke saya kembalikan kepada Pak Uji Pak Uji silahkan kita bisa buka sesi tanya jawab mungkin Pak Uji Baik Bang Mas Tan terima kasih menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adik-adik sekalian tentu sebelum mendapatkan informasi materi pada kesempatan ini saya yakin dan percaya pada saat SMP dulu sekitar kelas 9 itu pernah didapatkan namun ternyata setelah kalau kita melihat pemaparan tadi itu sangat luas jadi mengingatkan kembali mungkin ya Bang Mas Tan jadi bioteknologi itu tadi mungkin berasal dari tiga kata ya kalau saya enggak salah ada biolog ada teknos dan ada logos jadi kalau kita ramu ketiga itu maka ternyata ilmu ini merupakan yang menerapkan prinsip-prinsip ideologi begitu ya Bang Mas Tan ya betul oke baik cuma belajar di seluruh Indonesia sekarang saatnya sesi tanya jawab silahkan dua cara yang pertama silahkan mengklik tanda ikon tangan juga ini bisa melalui via sudah disediakan oke halo Gama Pak Meli ini banyak yang raise hand ini bisa dibuka mic-nya Muhammad Fatuh mic magama yang bisa Pak itu oke halo Gama halo Muhammad Fatuh oh iya saya mau nanya halo nama nama sekolah dan dari mana halo nama saya Muhammad Fatuh asal sekolah saya SMP 1 Kendari weh murid saya wah halo ya silahkan nak saya saya mau tanya kan dalam rekombinasi DNA itu ada beberapa teknik tadi ada mengisolasi DNA ada memotong DNA ada menyambung DNA ya itu disediakan perangkat-perangkatnya untuk melakukan itu seperti untuk memotong DNA itu dia menggunakan enzim resliksio kalau menyambung DNA pakai enzim DNA ligase nah saya mau tanya untuk mengisolasi DNA itu pakai perangkat apa dan untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup yang lain itu juga pakai perangkat apa oke baik terima kasih kesempatannya Halo Pak Pak Mas Tan Halo ya Halo bisa ditanggap pertanyaannya iya bisa 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 isolasi DNA yang menggunakan apa ya silahkan mau didengarkan ya Mas Fatu dari wah dari Negeri 1 Kendari SMP Negeri 1 Kendari sekolah saya nih Pak Mas Tan ternyata dia mengikuti sekolah saya nih sekolah apa ya ternyata dia mengikuti infografis di Facebook saya Halo selamat datang Mas Fatu Mas Fatu dari SMA 1 Kendari SMP 1 Bang SMP iya jadi tadi ada cerita memang tentang mengisolasi DNA itu tekniknya menggunakan apa tadi gitu kan jadi memang pada pertama kali itu untuk sejarahnya isolasi DNA pertama kali dilakukan oleh dilakukan oleh ilmuwan asal Swiss bernama Vendiz Vizker pada tahun 1869 memang kita sudah sedihkan literaturnya jadi senyawa asam yang mengandung nitrogen dan fosfat pada inti sel dari sel darah putih senyawa ini diberi nama nuklein namun pada tahun 1889 itu muridnya yaitu Richard Atman menamainya asam nukleat sebenarnya yang kita sebut sekarang ini kan asam nukleat metode yang digunakan adalah alkaline lysis untuk memecahkan sel dan mengisolasi DNA jadi pada tahap mengisolasi DNA kita menggunakan analisis alkaline metode isolasi DNA kromosom ini itu adalah dimulai dengan menginokulasi biakan pada media luria brots dengan kondisi 37% 30 celcius selama 18 jam itu untuk menisolasi DNA jadi mungkin untuk menisolasi DNA itu seperti itu dia menggunakan sistem analisis alkaline seperti itu kemudian tadi yang untuk apa tadi Pak Uji memasukkan ya memasukkan DNA ke dalam sel ya ke dalam sel ya jadi memasukkan DNA ke dalam sel adalah jadi DNA rekombinan atau RDNA adalah satu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasi dua atau lebih untayan benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama ya pada bahasan biologi molekuler ya ini biologi molekuler biasanya kalau untuk masukkan DNA ke dalam sel hidup itu modifikasi genetik di dalam dengan masukan DNA yang relevan ke dalam DNA organisme yang hidup misalnya pada plasmid untuk menyandingkan satu sifat khusus tertentu seperti antibiotik dan sifat lain hal ini berbeda dengan konsep DNA rekombinan yang kombinasi DNA tidak terjadi secara alami di dalam sel tetapi direkayasa jadi kalau untuk teknologi DNA rekombinan melalui teknik pemotongan DNA merupakan salah satu bukti penguat yang menunjukkan bahwa DNA adalah satu unit warisan seperti itu sih jadi teknik rekombinan DNA tadi itu seperti itu untuk masukkannya kita harus apa namanya rekombinasi dulu DNA setelah itu dimasukkan dalam sebuah sel seperti itu oke makasih Pak ya sama-sama masih masih Muhammad Fathul kayaknya Fathul ini saya perlu ketemu nanti dikolakan oke ini sebelum kita melangkah ke Raisen berikutnya ada chat ini Bang Mas Tan dari Julie Fitrianti 4 yang generasi baru contoh produksi insulin itu maksudnya gimana ya saya lagi produksi Fitrianti Fitrianti 4 yang generasi yang generasi contoh produksi insulin itu maksudnya gimana ya Pak oke silahkan oke pembuatan insulin dengan menyesipkan gen membentuk insulin dengan gen ya tadi itu itu pembuatan insulin ya jadi itu memang kita itu sudah masuk dalam bioteknologi daerah modern ya jadi memang sebenarnya rekayasa genetik dalam pembuatan insulin itu sangat apa sebagai salah satu terapan sebenarnya kenapa sebagai terapi terapi penyakit sebenarnya kalau dalam kesehatan kalau kami dalam DSMW Kesehatan itu rekayasa genetik adalah proses menidentifikasi dan mengisolasi DNA dari satu sel hidup atau mati dan masukkannya ke dalam sel hidup lainnya itu yang tadi ditanyakan itu tentang rekayasa genetik tentang pembuatan insulin ya insulin ya jadi dalam seorang ahli biokimia James Betram Kolib kemudian memproduksi dengan tingkat kemurnian yang cukup baik untuk digunakan sebagai obat pada manusia pada tahun 1965 insulin manusia telah berhasil disintesis secara kimia insulin merupakan protein manusia pertama yang disintesis secara kimia secara tradisional insulin untuk pengobatan pada manusia isolasi dari pankreas sapi atau mohon maaf babi setelah itu walaupun insulin hewan secara umum cukup memuaskan tetapi untuk penggunaan pada manusia dapat menimbulkan dua masalah pertama adanya perbedaan kecil dalam asap amino penyusunan yang dapat menimbulkan efek samping berupa alergi pada beberapa penderita kedua prosedur pemurnian sulit dan cemaran berbahaya asal hewan tidak selalu dapat dihilangkan secara sempurna jadi itu pada generasi sekarang memang pada bioteknologi sekarang itu dia lebih pembuatan insulinnya itu menciptakan apa namanya lebih banyak yang apa ya namanya insulin itu suatu hormon polipeptida yang diproduksi dalam sel kelenjar lenerhens pankreas insulin berperan penting dalam regulasi kadar gula dalam darah seperti itu jadi memang itu sudah termasuk dalam bioteknologi yang baru yang memang sekarang lagi gencar-gencarnya sih sebenarnya seperti itu adik kita Oji oke sangat begitu jelas ya Dek oke selanjutnya mas gama ada yang raiseni Ros Julia Putri bisa dinyalakan mic-nya Ros Julia Putri halo oke halo Ros Julia Putri halo bisa disebutkan namanya asal sekolahnya dari provinsi mana silahkan sudah ditanyakan sama pemateri kita halo halo silahkan Ros Julia Putri adakah suaranya oke kayaknya malu-malu Pak malu kita masih ada 4 menit Pak Uji iya betul jadi sambil menunggu sambil menunggu pertanyaan baik dari ternyata secara teknologi ini dibagi menjadi dua ya Bang iya bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ini sama ya maksud saya apakah penerapannya ini sama antara bioteknologi konvensional dan modern misalnya kalau di konvensional kan ada kurang lebih 4 itu ada lingkungan ada pangan ada kesehatan juga lalu ada pertanian nah apakah ini juga sama dengan di modern atau lebih banyak lagi yang bisa ditengahkan Bang ya sebenarnya kalau bioteknologi konvensional dan modern Pak Uji sebenarnya kita hanya kembali ke cara pembuatannya sebenarnya Pak Uji kalau konvensional kita lebih mengarah kepada secara yang biasa kita bisa tukar tradisional seperti itu sedangkan kalau modern itu dia lebih ke arah teknologi dan di dalam teknologi itu bisa lebih banyak lagi menciptakan bioteknologi bioteknologi baru seperti itu kalau dulu kalau secara konvensional kan dia lebih terbatas dengan ilmu juga terbatas dengan ilmu sedangkan di era modern ini kita bisa lebih banyak mendapatkan ilmu yang langsung sehingga itu bisa diterapkan dalam bioteknologi modern seumpamanya kita bisa dulu kita buat es batu contohnya es batu itu kan langsung jadi dulu itu kita masih nunggu dulu kan satu malam sekarang berapa menit sudah jadi es batu seperti itu jadi bisa saja es batu itu jadi apa lagi jadi kita buat lagi contohnya kita kasih tahu lagi tahunya kalau dulu kita fermentasi sekian lama sekarang kita bisa membuat tahu lebih banyak variannya kita bisa membuat varian-varian baru kenapa? karena kita sudah ilmu yang update dan cepat kita dapat oh ternyata kandungannya ini bisa dibuat dalam tahu nah kita buat dengan cara bioteknologi modern saja jangan lagi menggunakan konvensional konvensional kita sudah perlahan-lahan untuk tidak disingkirkan sebenarnya karena masih banyak orang-orang yang menggunakan biotek konvensional jadi sebenarnya kalau dari segi pemanfaatan memang untuk di masa-masa sekarang kalau untuk daerah-daerah pedesaan itu memang masih banyak teman-teman saudara-saudara kita yang masih menggunakan bioteknologi konvensional tapi mereka sudah mengarah ke modern dengan adanya mereka bisa mendapat hiba-hiba dari pemerintah dengan adanya bioteknologi modern cara penggerusan apa namanya pembuatan beras dari gabak menjadi beras yang bisa kita konsumsi dulu masih dipukul-pukul sekarang ada mesin yang dibakar oleh pemerintah untuk mereka sehingga bioteknologinya sudah modern itu salah satu bioteknologi sebenarnya Pak Oji seperti itu Pak Oji oke jelas sekali baik sahabat semua belajar kita masih punya waktu berapa ya Mas Gamaya gak lama dius wow udah putus-putus halo Mbak Meli oke ini ada pertanyaan lagi nih oke apa antara DNA dan RNA apa antara DNA dan RNA sekaligus apa ini DNA kepanjangan dari DNA apa silahkan pertanyaan ini pertanyaan orang-orang kuliahan kayaknya Pak Oji saya sampai ini bisa jawab gak sih ini bisa jawab SMK itu loh SMK 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 bisa hebat silahkan ya oke jadi DNA dan RNA DNA itu adalah dioksilibosa nukleat asin kemudian kalau RNA itu adalah ribosa nukleat asin apa yang membedakan keduanya ya berikut merupakan perbedaan antara DNA dan RNA DNA berfungsi untuk mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein sedangkan RNA berfungsi dalam sintesis proteinnya ya kalau DNA keturunannya kalau RNA sintesisnya saja ya kemudian DNA terdapat pada inti sel ya DNA terdapat pada inti sel sedangkan RNA terdapat di mana-mana ada di inti sel ada di sitoplasma bisa juga ada di ribosum ya jadi tempatnya RNA lebih banyak Pak? iya seperti itu kemudian DNA memiliki ukuran yang panjang sedangkan RNA dia lebih pendek daripada DNA kemudian jenis basa nitrogen dari DNA adalah purin adenin dan guanin gugus pospat dan pirimidin atau sitosin dan timin untuk RNA adalah purin dia hanya adenin dan guanin dan pirimidin sitosin dan purasil jadi dia tidak ada timinnya ya dia diganti menjadi urasil ya pada itu pada RNA kemudian kadar DNA tidak berubah sedangkan kabar DNA tidak berubah kemudian sedangkan kadarnya RNA dapat berubah ya jadi seperti itu ada kurang lebih tujuh perbedaan dari RNA dan DNA intinya adalah terdapat pada ribosanya sih kalau dia kalau pada RNA itu DNA itu dioksidibosa sedangkan DNA itu hanya ribosa saja sebenarnya kalau lebih simpel itu saja dari R dan D maaf ya R saya agak-agak mencair jadi R dan D saja jadi jadi DNA itu dioksidibosa kalau DNA itu hanya ribosa seperti itu Pak Wajib mantap ya luar biasa abang ini ya oke kita kembali ada rice hand ada Mas Gama ada kembali Fatuh ini kayaknya masih penasaran ini dengan guru hebatnya dari Kalimantan Utara silahkan Mas Gama untuk Mik Fatuh Ananda Fatuh dinyalakan oke Fatuh silahkan halo halo selamat datang kembali silahkan saya mau tanya pada aplikasi DNA rekombinan itu kan ada hasil cloning cloning itu bisa diterapkan ke manusia nah apakah hasil cloning pada manusia itu nanti bentuknya wajahnya itu bisa sama mungkin kak berat badannya atau tingginya bisa sama atau baik terima kasih oke bang itu tadi kan ada sistem cloning sistem cloning manusia ya apakah misalnya kalau dia ini berhasil apakah nanti ada beberapa persamaan apakah wajahnya apakah berat badannya silahkan abang oke ini pada tadi ternyata ini cuma bahas tentang cloningnya saya sebenarnya ya makasih Fatuh jadi sebenarnya cloning itu memang kita tidak sarankan pada manusia sebenarnya ya kita bisa sarankan memang hanya kepada tumbuhan hidup yang lain ya bahwa hidup yang lain Pak Uji benar kenapa yang kita takutkan ya memang tadi nak jadi kalau kita cloning itu itu kan kurang lebih dengan bayi tabung sebenarnya kita mengambil sperma itu dari bank sperma sebenarnya kita akan mencari apa itu dia dari tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah cloning dari pembahnya dari jantan A jadi kita tahu pembahnya kalau bapaknya ini jantannya ini tinggi besar seperti saya gitu kan nah nanti anaknya bisa jadi karena dia dalam persilangan kedua antara saya dan si pembahnya si B dari si betina itu kemungkinan akan ada yang seperti saya ya pembahnya dia besar gemuk bisa jadi nanti anak yang dihasilkan dari betina itu juga sama seperti saya sebenarnya seperti itu jadi cloningnya itu sebenarnya sama sebenarnya seperti bayi tabung sebenarnya tapi kalau cloning itu kan dia tahu bahwa oh ini loh ini jantan yang kamu ambil spermanya kemarin sehingga yang kita suntikan ke rahim kamu sehingga bisa jadi apa namanya jadilah si baby itu seperti itu nanti hasilnya akankan dia bersilangan dengan orang tuanya bisa jadi apakah spermanya itu yang bersilangan dengan jantannya bisa jadi apakah dia nanti badannya besar apakah nanti kulitnya putih apakah nanti dia matanya belok seperti jantannya bisa jadi terjantung pewarisan sifatnya lebih dominan ke ibu atau lebih dominan ke dari tadi sperma dari cloning tadi itu seperti itu patuh jelas jadi tidak disarankan tetapi kalau ini betul-betul terjadi maka seperti penjelasan tadi ya di penjelasan tadi dalam bioteknologi biasanya yang tadi itu dimanfaatkan di beberapa bidang ya bang kayak kesehatan pertanian saya kira waktu berapa ini sudah habis halo mas Gama oh lagi azan di Jakarta sekarang masih azan mumpul 12 jadi mungkin ya oke baik saya menangkap tadi salah satunya adalah di bidang kesehatan ya bang ya biar ini kan sangat berhubungan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari kira-kira bayar teknologi ini secara umum yang langsung diaplikasikan dalam bidang kesehatan itu yang mendukung yang mendukung aktivitas kita sebagai manusia kira-kira yang lebih konkretnya seperti apa bang pada umumnya itu kalau dalam bidang kesehatan biasanya bioteknologi adalah satu bidang penerapan biosains dan teknologi yang menyangkut penerapan komponen subselulernya pada industri dan jasa ya biasanya memang begitu jadi sebenarnya industri kesehatan itu sebenarnya sampai hari ini kalau memang dari bidang dari segi kesehatan yang menunjang kehidupan kita ya lebih banyak sih dia memproduksi apa ya mengatasi penyakit yang disebabkan korepirus yang membuat faksin itu lebih lebih ke sana karena memang kalau kedokteran itu memang lebih banyak mereka lebih ke arah pembuatan vaksin atau lebih karena kan kalau untuk farmasi lebih ke arah pengobatannya sedangkan kalau vaksinasi itu memang ke arah ke dokternya seperti itu Pak Uci oke Bang yang lagi booming nih yang lagi terkenal sekarang sampai kita harus belajar di rumah harus menjaga jarak kira-kira nih bisa gak ini untuk untuk kira-kira untuk penangkalan kemarin saya membaca di salah satu berita yang bisa dipertanggungjawabkan memang dari semua analis analis kedokteran juga mereka sudah membuat vaksin salah satunya vaksin yang bisa menangkal peradaran virus COVID-19 ini jadi memang mereka sedang mengkaji lagi menguji lagi secara real sampai nanti akan ada hasilnya sehingga vaksin yang mereka buat tadi itu bisa digunakan untuk proses penyembuhan pasien-pasien COVID-19 yang ada di Indonesia khususnya seperti itu kereh halo sahabat terima belajar dari kianjang SMK seluruh Indonesia barangkali masih ada yang mau ditanyakan kita masih banyak loh peserta kita bang kita masih tersisa 44 siswa luar biasa tepuk tangan SMK hari ini silahkan ditanyakan semuanya sambil menunggu Mas Gama karena waktu Jakarta lagi menyelang sholat zuhur jadi kita bisa berdiskusi lebih santai lagi disini jadi saya ingatkan lagi yang baru bergabung bahwa pada kesempatan ini kita membahas tentang bioteknologi dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari bagi yang mau bertanya mungkin masih kurang jelas harap mengajukan pertanyaannya melalui dua cara yang pertama adalah bisa melalui klik raise hand ikon tangan pada kolom via chat atau juga adik-adik sekalian bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang telah kami sediakan di room ini ada lu kan biasa masih banyak masih banyak masih 47 peserta bang jadi silahkan kebetulan materi kita hari ini sangat komprensif bang ada di SMP juga ada di SMP yang lagi sementara dipelajari oleh anak-anak kita di SMP sekarang ini jadi tadi kaget kok ada SMP masuk ternyata setelah saya ingat oh iya ternyata sekarang ini setelah kemarin itu adalah bioteknologi jadi materi kita hari ini sangat yang bermode sehari-hari seperti mungkin kita hanya selama ini mengkonsumsi betapa enaknya tempe betapa enaknya tahu betapa enaknya kalau kita minum susu yoghurt dan sebagainya ternyata itu adalah aplikasi-aplikasi dari hasil desain bioteknologi entah itu apakah ini secara modern atau secara konvensional tapi tadi cukup jelas ya bang ya sebenarnya antara bioteknologi konvensional dan modern itu paling satu ilmu ya mungkin kemudian kedua peralatan ya bang ya iya betul mungkin ada yang selain itu ada yang lebih spesifik yang membedakan antara bioteknologi konvensional dan modern mungkin bisa sebagai kata kunci utama perbedaan yang mendasari k2 bioteknologi ini mungkin selain itu alat oh ya oke bisa oke sahabat rumah bangga jenjang SMK SMK di sini cukup banyak ya ada SMK kesehatan ada SMK kalau yang mempelajari biologi itu biasanya SMK apa ya bang ya SMK kesehatan kita ada biologi kesehatan juga SMK SMK 1 juga ya SMK pertanian juga melembangkan biologi SMK SMK 1 juga rasanya ada mata pelajaran IPA ada 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 atau SMK 1 yang SMK 3 ada juga ya ada ada biologinya di kelas 1 Oke, ada Vigilia Putri, ada Florin, ada Friska, ada Gusti, ada Halo Putri Indah, Halo Revaldi, ada Rizky Anugrah, silahkan yang mau bergabung, yang mau menanyakan materi kita tentang bioteknologi, silahkan pada kesempatan ini. Coba saya cek lagi di kolom chat, mungkin sudah ada pertambahan. Oh ya, adik-adik, untuk Vigil kita kali ini, untuk lebih meningkatkan lagi kualitas Vigil kita, mungkin ada sarannya atau apa, silahkan adik-adik menyisi formulir di kolom chat ini, ada di situ linknya di https.2.camdikbud.co.id.view.phpid 129658, silahkan diisi sarannya agar perbaikan Vigil pada pertemuan selanjutnya, bisa kami perbaiki atas usul-usul yang ada di semuanya. Oke. Ya, Mas Gak, Halo Mbak Meli, bisa mendengar suara saya? Ya, Halo Pak Uji. Halo, gimana Pak Mas Gak, Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Terima kasih, Halo. Kendari, pukul 1.13. Iya, Kendari dan Kaltara, setelah...